Waktu saya jadi membuka tutup pintu, ayah saya selalu bilang, yaudah kerja gak apa-apa Maksudnya kerja apapun, mau setanda kutip rendah apapun harus ditekunin Totalitas disitu ya Iya dan kalau bisa jadilah yang paling baik di dunia Suka kopi itu? Iya jadi dulu aku asma Terus Ini menarik gini, asma dan kopi? Asma banget nih Karena kopi yang paling enak itu kopi yang dibuatin orang lain misalnya Ini salah satu teman yang banyak request untuk ngobrol sama saya di pulinan selaras Mikael Jasin atau Miki ya Nanti kita akan ngobrolin tentang tentu tentang kopi ya kan Dan juga tentang banyak yang nanya racikan kopi yang bisa menenangkan itu gimana Gitu Tapi sebelumnya, saya pengen ngobrol, saya tau ternyata kamu itu Dulu kuliah psikologi ya? Itu ceritanya gimana? Iya jadi dulu S1 nya sebenarnya gak cuma psikologi doang tapi double major Double major lah Oh double major Degree nya Bachelor of Arts Tapi major nya Psikologi sama Cinema and Cultural Studies SMA nya di Jakarta? SMA Jakarta Jadi SMA Jakarta sekolahnya di Australia Kuliahnya? Kuliahnya sorry ya Kuliahnya di... Jadi SMA Jakarta Tapi karena SMA Nasional Plus Waktu pergi ke Australia harus ada penyetaraannya lah Istilahnya Foundation Studies Oke matrikulasi ya mungkin ya kurang lebih Iya Jadi supaya ijazahnya sama gitu Oke Itu tahun berapa itu? Itu 2008 2008 2008 Oke Nah Di sana Salah satu elektifnya adalah Psikologi Jurusan gitu Jurusan Iya jadi boleh pilih lah Kayak Misalnya kira-kira mau Apa nih si faculty nya Apakah arts, apakah science, apakah finance gitu Nah kebetulan waktu itu saya Agak kebayangnya arts Karena dulu pengennya sekolah film Tapi orang tua agak Ini jadi orang kopi juga sama Iya jadi Cuman Jadi ada Makanya ada screen and cultural studies Oke Tapi yang agak aman ya Apa nih gitu kan Salah satunya psikologi Jurusannya ya berarti ya Iya jadi Di salah satu elektifnya itu Yang akhirnya menarik adalah Psikologi Oke Karena profesornya menarik Terus juga si Cara ngajar profesornya tentang materinya juga Bikin materinya jadi menarik gitu Jadi oh yaudahlah coba aja Tapi gak kepikiran jadi psikolog sih Cuman pengen belajar Pengen belajar tentang psikologi Kenapa? Kenapa pengen belajar psikologi? Lebih tertarik ke Gimana cara orang berpikir sih sebenarnya Sama interaction antara human beings ya gitu ya Bukan pengen jadi psikolog atau apa Tapi lebih kayak Sebenarnya sih Karena gak ngerti diri sendiri sih Jadi pengen Karena biasanya gitu ya Biasanya saya juga temen-temen yang kuliah di psikologi Biasanya Kepengen Sebenarnya lebih ke diri sendiri dulu gitu ya Alasannya pengen ngerti orang Padahal sebenarnya sih pengen ngerti diri sendiri Lalu setelah lulus S1 Selanjutnya lulus S1 Kerja dulu Jadi sebenarnya kerja kopi sih dari jaman S1 Tapi Lama juga berarti ya Tambah berarti kalau Lulus S1 2012 2012 itu udah Menyentuh kopi Jadi pas sebelum lulus kerja kopi Habis itu Nekunin kopi dulu tuh Hampir 2 tahun kayaknya Itu awal mulai ya Berarti Tentang kopi itu Menyentuh kopi Pertemuanmu dengan kopi pertama kali itu Atau Enggak Kalau pertemuan dari kecil Dari kecil? Oh karena orang tua Suka kopi Iya jadi dulu Aku asma Terus Menarik gini Asma dan kopi Asma banget nih Kan kecil asma Terus salah satu pantangannya adalah Gak boleh Makan coklat Iya Sedangkan dulu waktu kecil seneng banget Minum susu coklat Kalau gak Susu coklat gak mau minum susu Iya Nah jadi untuk Substitute si Susu coklat Dikasilah sedikit kopi instan Di dalam susu saya Biar ada rasanya Jadi itu Memori pertama Dan pertemuan pertama Dengan kopi itu Waktu kecil minum Susu Kopi susu gitu kan Iya Kopi yang menyamar susu ya Sebenarnya kan Iya Sebagai pengganti susu coklat itu Tapi waktu itu Kamu sebagai anak kecil Bukannya kopi kan Pahit ya buat anak kecil Atau gak? Hmm Ya juga ya Mungkin Tapi gak ada masalah sih Karena ada rasanya Terus juga Sebagai anak kecil Saya gak terlalu masalah Dengan yang pahit-pahit Kayak sayur Atau makanan-makanan pahit Tuh gak ada terlalu masalah Anak kecil yang unik ya Suka manis juga Tapi kayak yang pahit-pahit Ya Gak ada masalah Atau justru mungkin Kalau secara psikologi Mungkin Kalau waktu kita kecil Karena Apa Perbendaraan Rasa kita Tidak terlalu banyak Justru ketika Merasakan mungkin Sedikit pahit Itu kopi Gak masalah gitu Jadi interested mungkin ya Bisa jadi seperti itu Dan itu justru Malah membawa kamu untuk Menekuni kopi Kuliah itu ya Kuliahnya sih gak ada hubungan Sama kopi sama sekali sih Jadi Sebenernya sampai belakangan ini Kopi tuh gak ada formal Educationnya Iya gak ada formal educationnya Sekarang udah ada S1 S2 Bahkan udah ada tentang kopi Oh iya Udah ada Tapi biasanya sih Lebih ke agriculture nya lah Tapi khusus ke kopi Jadi iya Kuliah gak ada S2 saya juga marketing Jadi gak terlalu nyambung Sebenernya sama kopi Tapi waktu kuliah Waktu kuliah itu ya Mereka Kerja di kopi Iya jadi awalnya sih gak Awalnya Dulu kerjanya Retail Fashion Terus Kurang Kurang betah Karena gak ngerasa ada Purpose nya Terus Akhirnya Ke kopi Karena Dulu di Melbourne Di tempat saya kuliah itu Ya banyak cafe gitu Banyak cafe Banyak restoran Banyak bar Tapi karena saya orangnya orang pagi Jadi Orang pagi Gak bisa begadang tuh Gak bisa Iya gitu Jadi akhirnya ya Mulai Milih kerja di kopinya disitu Tahun 2012 Tahun 2012 Iya Dan Itu masih di Australia berarti ya Iya Jadi awalnya disitu Sebenarnya sih awal kerja Karena Ya butuh duit gitu kan Iya Di orang tua bilang Udah minggu depan gak kirim uang lagi Cari duit sana gitu kan Yaudah lah Akhirnya setelah cari-cari Kerja itu Makanya awal Kerja pertama saya buka tutup pintu Dormen Pertamanya Karena gak punya experience apa-apa kan Kayak orang dari disini Ya sekolah Gak ada Kan waktu ke Australia tuh Umur 18 Iya Jadi ya belum pernah kerja gitu kan Jadi Ngelamar kerjaan juga Dapatnya apa gitu kan Gak ada yang mau terima Kecuali kerjaan yang beneran Entry level gitu Iya Jadi pertama kali Buka tutup pintu Di Di coffee shop Oh bukan Bukan di butik Jualan bopet Adalah di Jakarta juga ada gitu Merknya kan Tapi Itu kerjaan pertamanya Jadi Dormen Abis itu Upgraded Jadi salesperson Di butik itu Abis itu pindah ke toko baju Abis itu baru di Coffee Tapi coffee juga gak langsung jadi barista Jadi tukang cuci piring dulu Nah teman-teman Jadi Ngeliat prosesnya ya Jadi gak terus tiba-tiba ya Ternyata Ada proses Dan biasanya orang Melupakan hal itu gitu Iya Tapi proses itu yang penting gitu kan Karena itu yang build fundamental Mentalnya Build mentality Iya Dan menemukan passion itu Tiba Tidak terus tiba-tiba gitu ya Enggak Nemu passion di coffee aja Setelah Empat tahunan Baru sadar Oh ini passion gue gitu Selah empat tahunan dari Kerja di coffee Cuci piring itu Orang mulanya Tapi sekarang Kita selalu tahu Kamu menjadi juara dunia Itu apa Berarti eventnya World World Barista Championship 2024 2024 Wow Itu Dunia loh itu Dunia Kalau Kalau saya Meringkas pertanyaannya Kenapa kamu tertarik coffee Hmm Kalau sekarang udah ada jawaban yang agak lebih Dikemas gitu ya Karena Kalau saya sekarang bilangnya Coffee adalah Agen perubahan Ini setelah nyari bertahun-tahun gitu ya Kenapa agen perubahan Karena coffee itu punya Kuasa Punya power Untuk merubah hidup Orang-orang yang disentuh olehnya Apakah yang tadinya dari ngantuk Jadi gak ngantuk Sampai Saya dan teman-teman barista lain Yang hidupnya Bergantung dengan coffee Sampai ke teman-teman petani Yang Beneran Kalau gak ada Coffee ya hidupnya Gak ada penghasilan gitu Karena panennya gagal ya Kalau dia cuman Tanam coffee doang Hidupnya berubah menjadi buruk Karena Gak laku Apa gak ada coffee yang dijual gitu Jadi Sekarang purpose saya adalah Oh ya ini coffee Jadi agen perubahan Ya kita Jadi agen-agennya lah Untuk perubahan itu Tapi kalau dulu sih Suka Kerja coffee Karena Ngerasa Ada gunanya Untuk community Gimana Jadi kan kalau coffee Apalagi Mungkin kalau di Jakarta Karena kota besar Gak terlalu berasa Tapi kalau di kota-kota lain kan Neighborhood base ya Kayak Oh ini coffee disini Yaudah datang orang-orang Sekitar situ Atau kalau di kantoran Ya di gedung itu doang Jadi saya ngerasa Walaupun kecil Bikin coffee doang gitu ya Tapi orang-orang ini Datang tiap hari Untuk minum coffee saya gitu kan Dan setelah minum Lebih happy gitu Dulu sih Kepikiran gitu Oh yaudah bisa nih Ditekunin nih coffee Karena ada Ada maknanya lah Ada gunanya Untuk komunitas Berarti Dulunya Menganggap coffee itu Sebagai perkat komunitas Begitu ya Dan lalu sekarang Kamu bahkan bisa melihat Lebih mendalam Bahwa coffee itu Adalah agen perubahan Dan itu jawaban itu Beneran bikin saya Wow gitu Karena Tentu itu karena Ini ya Apa namanya Akumulasi pengalamanmu Persentuhan dengan coffee Sehingga kamu bisa melihat Bahwa itu agen perubahan Setelah lama Dicari Diubak-ubak Apa artinya Kopi adalah agen perubahan Banyak orang yang mungkin Menganggap Coffee hanya minuman aja Tapi ternyata sedalam itu Kembali ke World Barista Championship Persiapannya gimana? Jadi Mungkin untuk yang belum tau Di dunia coffee ini Kita punya World Championship-nya lah Di orang dunianya Yang Pilihan dunia gitu ya Sepak bola itu Pilihan dunia World Cup-nya gitu ya Sepak bola kan FIFA Kita punya Specialty Coffee Association Namanya Special Specialty Coffee Association Specialty Coffee Association Asosiasi Coffee Special gitu lah Si Specialty Coffee Association ini Atau SCA Memberikan mandat Ke anggota-anggotanya Di masing-masing negara Untuk melakukan kompetisi Kalau di Indonesia ada Asosiasi Coffee Specialty Indonesia Namanya Aksi Bahasa Inggrisnya SCAI lah Specialty Coffee Association of Indonesia Oke Nah SCAI diberi mandat Untuk melakukan kompetisi ini Jadi tiap tahun nih Mulai bulan Juli 2024 Ini udah mulai kompetisi season baru Untuk 2025 Oh gitu Iya jadi tiap tahun ada Setahun berarti Setahun Jadi karena harus mulai dari level regional dulu Oh Ada kualifikasi ya Iya Kalau di Indonesia istilahnya Liga lah Jadi ada Liga yang Di Jakarta Di Bekasi Di Makassar Ada Liganya ya Iya banyak lah gitu Barutah ini teman-teman Ternyata Bukan hanya sepak bola Bukan hanya Basket ya Bukan hanya serius nih kita orang komik Nah jadi Dari tiap Liga Top 2-nya Dapet slot ke Nasional Bentar berarti itu tiap kota Iya Tiap kota Ada kejuaraannya Ada kejuaraannya Diambil 2 Diambil 2 top 2 Untuk masuk ke level nasional Level nasional Di nasional biasanya Dibatasi sampai 24 peserta aja Oke Lama peserta Nah 24 peserta ini Cabangnya beda-beda Ada 7 cabang Nah Ada Kayak olahraga Iya Kayak olahraga Tapi semua bikin Kompong olahraga Ada yang kopi manual Manual brew Ada yang latte art Jadi yang dinilai Gambarnya aja Ada yang sangrai Ada yang nyobain Nah Yang nyobain Jadi ada 3 cup Yang 2 sama Yang 1 beda Kita harus pilih nih yang beda yang mana Habis itu dikali 8 Cepet-cepetan Menebak itunya Maksudnya Iya menebak Oh ini cup yang beda gitu Terus dilihat akurasi Kan ada 8 gitu ya Ada 8 set Jadi kalau 8-8nya bener Terus dia paling cepet Ya dia menang Itu cabang Cabang apa dari Masai? Itu namanya Cup Tasters Iya Cup Tasters Nah yang saya Tekunin itu World Barisa Championship Itu yang Walaupun gak official Tapi selalu dianggap Yang paling utamanya Karena formatnya paling panjang Oke Jadi 15 menit Kita bikin 12 minuman 4 espresso 4 susu 4 signature beverage Bilangnya Sambil ngomong tuh 15 menit Iya ada presentasinya Jadi yang dinilai semuanya Rasanya dinilai Presentasinya Secara visual dinilai Presentasi secara orangnya Dinilai Apakah dia Salah satu kriterianya Harus meng Bahasa Inggrisnya Lighting up Part of a system map Jadi kayak Kan misalnya ada peta-peta Pelaku kopi gitu ya Stakeholder Nah ini Garis-garis ini Menyala gak? Teriluminate gak? Dengan apa yang kita sampaikan Terkoneksi gak gitu Maksudnya ada hubungannya Terkoneksi dan kayak Oh ini koneksinya Apakah dia Mengiluminasi Si garis ini Apakah dia memberikan ide baru Apakah itu thought provoking Apakah itu Jadi ada gagasan baru Atau justru yang challenge Status quo gitu ya Nah itu Salah satu kriterianya Untuk jadi pemenang Oh oke Tapi itu Tapi tetap kopinya dinilai Tapi tetap itu di tahun 2024 kan Ya Ya Sebatas yang aku tahu Kamu sebelum-sebelumnya Pernah mencoba dan Dan gak menang Dan gak menang ya Iya Dan How Maksudnya Gimana kamu bisa Persisten Tetap aja gitu Karena mungkin Orang-orang lain Bahkan mungkin saya Kadang ketika udah mencoba Berapa kali Dan gak menang Ya udahlah gitu Kamu udah berapa kali mencoba Di event itu Secara karir kompetisi Udah 10 tahun Tapi Jadi 10 kali gitu Mencoba terus itu Iya tapi Jadi kan Mencobanya gak bisa Level internasional terus Karena kan yang gagal Di level nasionalnya Udah berapa kali Karena yang bisa Mewakiliin negara Cuma satu Pemenangnya aja Jadi di level internasional Saya 3 kali Termasuk yang terakhir Tapi kalau dari level regional Udah 10 tahun Jadi lumayan panjang Apa? Maksudnya tipsnya Apa yang membuat Kamu Gak berhenti Jadi Yang jawaban paling simpelnya adalah Pengen Jadi world champion Iya Itu yang paling simpel Kenapa? Karena banyak Hal kayak salah satunya dulu Waktu Waktu saya Jadi Membuka tutup pintu Iya Ayah saya selalu bilang Yaudah kerja Gak apa-apa Maksudnya kerja apapun Mau setanda kutip rendah Apapun Harus Ditekunin Totalitas disitu Iya dan Kalau bisa Jadilah yang paling baik Paling baik Di dunia Untuk kerjaan Jadi yaudah Waktu saya jadi Tukang dormant Dormant ya Dormant terbaik Iya gitu kan Jadi dormant terbaik Take pride gitu kan Nah terus pas kebetulan Nah terus pas kebetulan Dikopi Ada nih pathway nya Ada nih jalan jenjang karir nya Untuk jadi world champion Kalau world champion ya Untuk satu hari itu Saya yang paling baik di dunia lah Nah jadi ini yang dikejar nih Selama 10 tahun Ada Ada target yang Tangible lah gitu kan Jadi Itu alasan secara pribadinya Tapi alasan Yang lain-lainnya ya Bagus untuk bisnis Bagus untuk industri kopi Indonesia juga Yang kayak Kita di agen perubahan itu kan Melalui perjalanan saya selama 10 tahun itu Gak cuman hidup saya doang yang berubah Tapi jadi menciptakan lapangan pekerjaan Untuk anak-anak yang ada di bisnis saya Terus juga Industri kopi Indonesia lumayan Cukup berkembang Bukan karena saya doang sih Tapi karena kompetisi ini Ya levelnya jadi naik gitu kan Jadi Ada value nya Ada purpose nya Dan ada personal gain Tapi ada community gain juga gitu Apakah berarti Bahan bakar kamu Gak berhenti itu adalah Karena kamu tau Purpose and value And listen Iya Jadi Ketemu lah why nya gitu Oh why Kepaskan Bukan nahi how nya Tapi why nya itu lebih penting Yang di tengah nih Yang paling dalam gitu ya Udah ketemu Ketemunya sih udah lumayan lama ya 2016-2017 mungkin ketemu Purpose itu Tapi Salah satu KPI nya adalah Jadi world barista champion itu Oke Pernah gak sepanjang karirmu Atau perjalananmu Mengalami burn out Karena biasanya kalo minum Ngopi Minum kopi Atau ngopi Itu kan Identik dengan Kondisi yang Relax gitu Tapi kamu sendiri Gimana pernah burn out Burn out nya bukan karena Minum kopi Tapi burn out nya karena Kompetisi sih jujur Karena Jadi ya kayak tadi kan Ini perjalanan panjang 10 tahun Terus kita Professional coffee competitor ini gak dibayar sebenernya Jadi banyak yang Uang sendiri lah yang keluar Kalo udah menang Dibayarin asosiasi untuk pergi ke kejuaraan dunia Tapi bukan uang hadiah ya Maksudnya yaudah Ongkos dan akomodasi lah gitu Tapi sebelumnya Nanggung sendiri semuanya gitu Negara Ya kan bukan tanggung jawabnya negara juga ya Tapi Tapi siapa tau melalui channel ini Bukan bisa kan ya kan Salah satu tugas saya sekarang sebagai Iya 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 Jadi Makanya sulit juga Ya sekarang kita sebagai asosiasi Pengen Regenerasi adalah program-program gitu ya Tapi ya dulu Semuanya kantong sendiri gitu kan Iya Maksudnya pemerintah negara perlu Peduli ya Kenalin ya Ya mudah-mudahan Iya Karena ini kan juga mengikati Indonesia juga kan gitu Iya akhirnya kalo jadi juara dunia Kan yang untung Nah tentu kan Namanya nama Indonesia juga gitu Bener Yang diterbangin benderanya Benderanya Indonesia Iya Gimana tadi terus Burn out Burn outnya adalah Karena selama 10 tahun itu Kompetisi Kompetisi Banyakan kalahnya dibanding menangnya kan Iya Udah menang nasional pun Ya namanya kompetitor Pengen jadi yang terbaik Benar Untuk dirinya sendiri Tapi ya Untuk dirinya sendiri Kadang-kadang Value itu di attach ke Ya jadi juara dunia Karena itu kan pembuktian Iya Jadi waktu pertama kali Saya ikut ke juara dunia World Barisan Championship 2019 Masuk final Jadi Lumayan pede lah gitu Itu dimana itu? Di Boston pertama Dan kalo di copy finalnya berenem Bukan berdua Iya Berenem Saya peringkat 4 waktu itu Terus kejuara dunia kedua Terus kejuara dunia kedua Di Milan Milan Peringkat 7 Jadi Just missed gitu kan Dan itu kayak Sakit banget Karena Satu Miss outnya cuma Satu tempat gitu ya Jadi kayak Wah kalo satu lagi Masuk final nih Yang kedua adalah Waktu itu kita punya pesan yang Sangat besar Yang adalah agen perubahan itu Menggunakan 100% Kopi Indonesia Yang kita source Kita kerja bareng prosesor dan petaninya Dari Flores waktu itu Jadi secara message Itu dan secara misi Itu besar banget lah Jadi Saya merasa gagal disitu Karena Nggak masuk final Padahal orang lain Nggak ada yang ngerasa saya gagal gitu ya Karena Secara message Udah tersampaikan Kita dapet banyak Coverage dari media Banyak platform-platform Yang diberikan ke kita Karena pesan itu gitu Kayak Kopi Indonesia Udah Terapresiasi lah Di pentas global Tapi personally Merasa burnout Karena Satu ngerasa Ngecewein orang Kedua Kayak Si value sebagai kompetitor Yang Saya yakin Di dalam diri sendiri Bisa jadi world champion Nggak kesampean gitu kan Padahal Latihannya udah keras Banyak pengorbanan Segala macam Nah jadi Hasilnya begini gitu ya Ya kayak Ya udah lah Kayak Apa ya Iya maksudnya Saya tetap kerja di kopi Tapi Sebagai kompetitor kayak Ya gitu Is it worth it gitu kan Apakah Segala pengorbanan ini Karena dapet world champion pun Nggak dapet duit gitu kan Ada uang hadiahnya Tapi Kecil banget Dibandingin sama tiket Mahalan tiketnya lah Jadi Ya sempet-sempet burnout Terus juga Dan biasanya Kalau burnout itu kan Personal battle ya Iya Orang Kita Ya mungkin bisa share Ke orang-orang terdekat Tapi Nggak mudah juga Nggak mudah Apalagi kita Laki-laki Maksudnya Ada klien Toxic maskulmenti juga kan Masa gue cowok Iya Masa gue ngaku gitu kan Jadi lumayan lama Untuk Berdamai dengan diri sendiri Apakah disitu Momen itu Kamu bertemu dengan Mindfulness Atau mindfulness itu Jauh sebelum itu Kamu Persentuhan Bertemu dengan mindfulness Pada waktu Kuliah Mungkin ada Sedikit Nugget Kecil-kecilnya gitu ya Karena Saya lumayan sering Ya maksudnya Dari kecil Di 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 Keluarga yang lumayan Religius gitu Jadi secara spiritual Udah lumayan Mengerti lah Tapi kan mindfulness Agak beda ya Itu kan agak Harus lebih Intensional gitu Terus juga Waktu kompetisi Saya banyak menggunakan Teknik-teknik Visualisasi Breathing Teknik Untuk kayak Tapi agak beda juga Karena visualisasi yang dulu Saya pakai Lebih ke depan Oh ini goalnya adalah Jadi champion Harus melakukan ini Harus melakukan itu Sedangkan kalau Mindfulness itu kan Lebih Ya ke dalam Be present Be present Bukan ke depan Bukan ke belakang Here and now Yang lain kejadian apapun Ya disini gitu Jadi Jadi itu akhirnya Baru ketemu Setelah Keterapis Jadi Ya sebenarnya Keterapisnya karena Ya burn out Terus juga Pengen jadi orang yang lebih Baik Pengen jadi suami yang lebih baik Pengen jadi leader yang lebih baik Pengen jadi Coffee professional yang lebih baik Jadi Keterapis Terus Ya Banyak Kerjaan-kerjaan pribadi Maksudnya yang Yang ke diri sendiri Tapi juga karena Kompetisi itu Adalah bagian besar Dari hidup saya Akhirnya diterapkan juga nih Kompetisi sih Mindfulness itu Apakah itu dengan Breathing Apakah itu dengan Tutup mata Misalnya Tapi gimana kamu Mengkoneksikan Mindfulness itu Ke copy gitu Karena kan tadi berarti kan Mindfulness itu sebenarnya Lebih ke Kamu terapi Kamu terapkan ke dirimu sendiri Gimana kamu Mengkoneksikan Dengan copy Jadi Akhirnya saya Setelah break Dua tahunan Dari kompetisi Oh sempat break Sempat Karena Rehat dulu Iya udah males Bukan males sih Udah gak tau mau ngomongin apa lagi Tapi gak aja juga sih Manusiawis Iya udah burnout gitu kan Cuman Saya tau suatu saat Saya bakal balik lagi Back to the game Iya Jadi selama dua tahun itu Bantuin kompetitor lain Bantuin temen-temen Nah Pas Mau balik lagi ke kompetisi Kan nyari topik nih Topiknya kan harus inovatif Dan harus Thought provoking gitu kan Kepikiran untuk ngomongin Mindfulness Tadinya ngomongin detachment Karena Saya gak tau ngomongin Apa lagi nih Untuk copy gitu kan Copy ya copy aja gitu Tadinya detachment karena Waktu itu perjalanannya Belum sampai Kesimpulan mindfulness Baru Kesimpulan adalah Gue burnout Gue harus detach Supaya Bisa ngeliat Ada perspektif yang lebih besar gitu kan Harus step out dulu Harus berdiri dulu nih Biar keliatan bird's eye view nya gitu kan Selain copy kamu Dalam juga ya orangnya Kan Satu psikologi Enggak sih Justru Lucunya adalah Nemu konsep detachment itu Karena sering dengerin Joko Willing Joko Willing tuh Retirement Navy SEAL yang Kayak bodohnya gede Kerjaannya teriak-teriakin Orang Tapi dia juga ngomongin detachment Karena gitu Kadang-kadang Kalau lagi stressful situation Bisnis Kerjaan yang lain Kehidupan pribadi Harus detach gitu kan Karena a lot of stress Salah satunya karena attachment Betul Kebanyakan attachment Kebanyakan commitment Harus detach Jadi Awalnya detach Tapi Gak serg gitu Jadi waktu nasional Kejuaraan nasional Saya menang Ngomonginnya detachment Tapi Selama 15 menit itu Biasanya Satu menit terakhir Dipakai untuk kesimpulannya gitu kan Iya Karena saya gak ada kesimpulannya apa Kayak Karena di dalam diri sendiri Juga belum Tau nih kesimpulan gue Detach apa gitu Kan ini baru detach doang Baru liat-liat doang Belum Belum ada kesimpulan Belum utuh gitu ya Belum utuh Baru setelah itu Pas persiapan ke World Championship Ngomrol sama terapi saya Ngobrol sama tim Ngobrol sama coach Akhirnya kayak Sadar bahwa Oh ya tema yang bisa dibawa adalah Yang kita lakukan sehari-hari Itu adalah Being present Being mindful gitu Nah Tapi ya gimana Cara nyambungin ke kopi gitu kan Karena At the end of the day World Barista Championship Ya adalah Kejuaraan barista gitu Yang harus dibikin kopinya Yang kopinya harus enak Jadi cara kita nyambunginnya Adalah Oh Kopi itu Akan lebih enak Kalau kalian present Kalau kalian mengharmonisasi Mind, body, and soul Apakah itu misalnya ya Kopi Kan Proses Pas kapanen kopi yang Inovatif Biasanya Awalnya dimana ya Awalnya di kepala gitu kan Pikirin oh Kira-kira kopi yang kayak gini Digini ini Jadi ini Jadi enak gitu kan Lalu Body Badan kita yang mengeksekusi Pikiran kita gitu kan Nah tapi kalau cuman pikiran dan badan Gak ada anchernya nih Gak ada yang fondasinya Dan kalau fondasinya gak kuat dan gak bersih Kemana-mana tuh Bisa hilang arah gitu kan Nah makanya si soulnya itu harus bersih Dan harus pure lah Nah Kita nyambunginnya gitu Makanya waktu Kalau mungkin liat presentasinya Waktu suruh jurinya Minum kita Build pelan-pelan Dari yang cuman tutup mata doang Untuk mereka mental reset Lalu tutup mata Dan tarik nafas Dan Mengerasakan Tactile feedback dari cupnya Mindful drinking ya berarti ya Iya gitu kan Habis itu sampai ke Visualisasi juga Di kepala mereka saya ajak jalan-jalan Ke kebun kopi lah gitu Nah itu Kalau menerapkan praktik mindfulness Di kopi Rasa kopinya bisa jadi lebih enak Karena buat apa kopi udah capek-capek Kita buat Dengan segala macam Yang kalau World Championship kan ribet gitu ya Bikin kopinya Dengan segala macam teknik ini Kalau cuman diminum abis itu ya Nggak dipikirin lagi Iya sambil lalu gitu Iya sambil lalu nggak enak dong Nggak enak Akan lebih enak Kalau misalnya kopi biasa-biasa aja Tapi kita beneran Take a moment Buat Be present Buat Sadar sepenuhnya gitu kan Pasti rasa kopinya lebih enak Lebih terasa gitu Lebih dapet gitu Yang mana adalah Kalau mindfulness aja bisa bikin kopi lebih enak Apalagi di hidup Kalau kalian bisa terapkan mindfulness Ketika kita minum kopi Mindful drinking gitu Ketika be present Lebih nikmat Demikian juga hidup ini Demikian juga hidup ini Kalau bisa mindful living Pastinya akan Gimana kamu nerapin mindfulness Di tengah kesibukanmu Setelah Challenging sih jujur Apalagi setelah juara ya Tentu Lebih banyak Kegiatan yang perlu dilakukan Iya sih Tapi kadang-kadang Mungkin Orang mikirnya mindfulness itu Something yang Besar banget Dan sulit banget diterapkan Padahal sih kadang-kadang Setengah menit pun udah cukup gitu ya Karena Karena Kalau kayak di present Tasi saya pun Orang cuma merem Tarik nafas dua kali Buang nafas sekali Udah Lebih present gitu kan Bahkan seseruputan Istilahnya Sesatu ini gitu ya Jadi dari Sip gitu ya Dari 86.400 detik Yang ada di satu hari Masa gak bisa ambil 30 detik gitu kan Mudah ya Kalau saya sih Contoh nyatanya di Sehari-hari ya Kalau lagi di mobil Misalnya lagi kena macet Ya udah Saya suka ini Non sleep depressed Mungkin kalau pernah Hal aku ini Itu Ada yang 10 menit Ada yang 20 menit gitu ya Kalau punya waktu 10 menit Ya udah tinggal merem 10 menit Napas yang intensional Ngerasain Apa ya Udara di kulit kita Ngerasain Kursi yang kita dudukin Kaki Apa Lantai yang kita Tapaki Itu Lumayan sangat Membantu karena Ya kerjaan Kita kayak gini kan Banyak ketemu orang Banyak ketemu kamera Lampu Kadang-kadang Sensory overload gitu kan Jadi gampang banget Untuk anxious Gampang banget Untuk Distracted Nah itu Si 30 detik Atau 10 menit Itu sangat membantu Untuk Begitu kita buka mata lagi Akan lebih Bisa Apa ya Mempunyai kontrol terhadap Stimuli-stimuli ini Iya Overload Stimuli ya Overload stimulation Memang Bikin kita capek gitu Iya Kembali ke kopi Dari pengalamanmu Selama ini Nyisipin kopi Dan sebagainya Kopi Indonesia Paling enak menurutmu Ini jawaban yang bisa Memecahkan bangsa Atau kopi kesukaan Kopi kesukaan Iya Kopi kesukaan Beda-beda ya Karena Kopi kan Sangat tergantung Dengan daerahnya Dan di daerah itu Tahun ini Musim panen ini Apakah dia Iklimnya lagi mendukung gitu Kadang-kadang Lagi panen hujan Ya dia Rontok si kopinya Atau lagi musim Berbunga Dia hujannya kegedean Bunganya rontok Jadi gak bisa Tumbuh buah yang bagus Jadi Ganti-ganti Kalau Saya pribadi Paling sering Mungkin karena deket Paling sering minum kopi Jawa Barat Karena secara Lokasi geografis Paling deket gitu kan Dan Bisnis saya Dua dari tiga itu Karbonetra Jadi kita hitungin tuh Emisi karbonnya Nah yang paling deket mana Yang paling deket Jawa Barat Jadi emisi karbonnya Paling deket Paling rendah Karena ini kita juga Yang perlu peduli lingkungan juga kan Tapi Selain itu sih ya Saya punya Koneksi khusus dengan kopi Flores Karena saya pernah pakai di Kejuaraan Dunia Di Milan Kopi dari Gayo Juga kita lumayan sering Minum Karena Ya Salah satu Daerah penghasil terbesar Untuk kopi Arapika ya Di Sumatera Utara Dan Aceh Tengah Gayo disitu kan Jadi Itu kopi kesukaan Iya Kalau secara Frekuensi sih Yang paling sering saya minum Jawa Barat Flores Gayo Ya itu salah satu Pertanyaan dari netizen itu Karena mereka penasaran Selain ketika kamu presentasi Di World Barista Kamu membawa mindfulness Terus banyak juga yang Mention saya Karena saya Cukup perat dengan mindfulness gitu Tadi pertanyaan netizen itu Salah satu Pertanyaannya Kopi kesukaanmu apa gitu Berarti kamu kalau Mencicipi atau Bahkan mencium Aromanya saja gitu Kamu tahu Ini kopi mana gitu Ya mungkin Ini pertanyaan orang-orang Bisa Tapi Kalau kopi Kita gak bisa Seakurat Teman-teman kita Yang sommelier Di industri wine Atau teh Oh iya Karena Kalau kopi Habis diproses Sama prosesornya dikeringin Masih harus di Roast dulu Habis itu di brew gitu kan Jadi ada proses-proses Karamelisasi Proses dari segi brewingnya Yang Secara Karakteristik Daerah Dia Sudah mulai Terpengaruhi oleh Si roastingan ini Kalau misalnya One gitu kan Dibotolin dari tempatnya Waktu dibuka Yaudah Gak ada Gak ada beda Cuman memang Kita sebagai kopi profesional Harus bisa menjelaskan Sensasi rasanya Makanya mindfulness Sangat penting di industri kopi Karena kalau kita gak present Kita gak bisa menjelaskan Oh ini Aromanya misalnya Seperti buah nangka Dan buah Dan wangi bunga Apa gitu Mawat misalnya Terus rasanya Tingkat keasamannya Seperti Jeruk Apakah Jeruk Yang Mandarin Apakah itu lemon Apakah itu lime Jadi kita harus bisa menjelaskan Aroma Rasa Ada Itu ya Gritnya gitu Ada levelnya Mouth feel After taste Itu yang kita jelaskan gitu kan Dan Semakin akurat Akan nilainya semakin tinggi Jadi kalau kita gak mindful Ini sama juga ke juri-jurinya Kalau juri-jurinya gak mindful Mereka juga gak bisa Meng-pinpoint itu gitu kan Iya Itu pentingnya ini Presence ya Betul Karena kalau gak present Begitu Ada Apa ada Penonton Ada musik Yang ter-distracted Kalau gak present Dia gak bisa Seakurat itu Menikmatin kopinya Pertanyaan netizen berikutnya adalah Kamu suka ngeteh juga gak? Lumayan Lumayan Tentangnya Meninum teh juga gak? Sebenarnya Saya Sangat mengapresiasi Teh Dan teman-teman Industri teh Karena Apalagi satu asosiasi Ada asosiasi teh sendiri Kalau kita asosiasi Kopi Specialty Indonesia Kalau yang teh Apa nama asosiasinya Tapi ada asosiasinya sendiri Aku pikir jadi satu Ya teh Specialty juga namanya Jadi beda Nah Teh sebenarnya lebih kompleks lagi Karena mereka Gak bisa Ngumpet kemana-mana gitu Kalau kopi Ya roastingannya digelapin dikit Brewingnya diakalin Kalau teh yaudah Dia udah jadi Udah kering Tinggal diseduh gitu kan Jadi Dan Secara intensitas rasa Kan dia lebih santai gitu ya Lebih Lebih tipis Dibandingkan kopi yang Yang intens banget gitu Jadi Untuk bisa Meng Discern Rasa yang berbeda-beda itu Lebih sulit Jadi saya banyak belajar dari teman-teman teh Untuk diaplikasikan ke industri kopi Gitu Ini Kalau ini pertanyaan dari diriku sih ya Aku itu Punya Pengalaman minum kopi Dan asam lambung naik Ya kan Apakah Benar Kopi itu Memicu Sakit ma Padahal di satu sisi kan Kopi itu menenangkan Tapi kenapa kan di satu sisi Bikin orang Panik atau bikin Ya Kan itu cuma Dua kondisi yang berbeda Iya Kalau sakit ma Karena kadar kafein Biasanya kan Jadi ada Senyawa kimia yang bikin Memang Kalau orang yang sensitif Jadi Sakit ma Tapi Biasanya itu diakali dengan Kopi kan spesiesnya banyak Dua yang paling terkenal adalah Arabica dan Robusa gitu ya Tapi mereka masih punya sekitar 140 teman-teman lainnya gitu Dari 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 genus Kovia itu Masih banyak lagi sebenarnya Banyak Iya jadi kalau Kalau Yang Arabica ya Kovia Arabica itu yang paling terkenal Atau Kovia Canefora atau Robusa itu Yang orang Banyak Nah Robusa itu yang Secara kafein paling tinggi Dan biasanya yang bikin sakit ma Itu adalah Si Si Kafein tadi Jadi kalau misalnya Tidak kuat Biasanya antar diakalin dengan makan dulu Baru minum kopi Atau kalau gak mau makan dulu Kayak saya intermittent fasting Biasanya ya minumnya yang 100% Arabica Atau bahkan di Arabica pun Ada varietas yang rendah Kafein juga Secara natural ya Bukan di remove atau apa Nah kalau bisa nemu yang Varietas atau spesies yang lebih rendah Kafeinnya bisa coba yang itu Oh makanya kalau ini ya Kopi-kopi yang sekarang ini populer Itu ada kopi yang Ada cerita di Twitter ya Di X Oh kalau aku ngopi Kopi itu gitu Brand itu gitu Aman Tapi kopi ini kok Jadi gemeter badannya Jaman saya jadi Asam lambung naik gitu Karena memang Beda-beda Dan biasanya yang Si kopi kafeinnya lebih tinggi ini Harganya lebih murah Karena lebih tersedia Lebih available Karena kan dia Kalau kafeinnya tinggi itu Dia tahan penyakit Tahan panas Tahan hujan Kayak lebih bandel lah Sebagai Karena kafein itu Natural Antibody Si Tanaman kopi ini Untuk melawan hama Dan segala macem Jadi produksinya lebih banyak Makanya harganya bisa lebih murah Suka minum kopi Tapi kadang juga itu Asam lambung naik gitu Ini teman-teman juga gitu gak? Penyuka minum kopi? Tiap hari minum kopi? Kopi hitam Sake Ada juga orang yang mules Bukan karena kafeinnya Tapi ternyata mereka gak kuat lactose Gak kuat susu Lactose intoleran Benar Benar Tata yang ngomong gitu juga Yang bikin sakit perut itu bukan kopinya Tapi susunya Iya Kalau saya bukan Saya bisa lactose Tapi kalau kebanyakan kopi Ya sakit Mah juga gitu Tapi kan beda ya Sakit mah sama sakit perut Karena gak tahan Susu kan Agak beda nih Outputnya Seringnya orang Menganggap ini sakit perut itu Pokoknya sakit mah lagi Kalau krasik kopi Atau bikin kopi Simple di rumah Tipsnya apa? Sehari-hari gitu Tipsnya adalah Beli kopi yang Masih berbentuk biji kopi Karena begitu di Kopi ini begitu digiling Namanya volatile organic compounds Jadi volatile organic compounds ini Yang paling kecil Yang paling Berasa adalah aroma gitu kan Ini yang biasanya Terperangkap di dalam biji kopi Begitu dia digiling Dia akan keluar Begitu diseduh Dia lebih keluar lagi Nah jadi kalau bisa Belinya yang Masih dalam bentuk biji Karena itu yang paling fresh Terus itu belilah grinder Yang grinder tangan Atau apa Nah iya Jadi itu yang Paling utamanya sih Sebenarnya sama Biasanya di packagingnya Semakin banyak informasi Yang kita bisa lihat Dia akan semakin tinggi Kualitasnya Semakin traceable gitu Jadi Bedanya misalnya Cuma kopi arabica doang Akan Kualitasnya Biasanya lebih rendah Dibandingkan kopi arabica Dari desa Pantan Musara Di Gayo Di Source Atau di roasting Oleh siapa Roasternya lokal misalnya Itu lebih ini Iya karena berarti Satu mereka belinya langsung Di petani itu Dan mereka bisa membuktikan Kan bisa Gak cuma nasal taro Tulis gitu kan ya Jadi mereka bisa Buktikan oh Belinya disini nih Biasanya itu akan Kualitasnya lebih tinggi Karena ada direct relationship Terhadap si Petani itu Jadi tipsnya itu ya Beli Kalau bisa beli kopi itu yang Masih belum di Belum di Beli giling Kita sendiri yang giling Tadi ada pertanyaan netizen Sebelumnya Sebelum masuk ke situ Gimana cara Racek kopi yang sesuai Dengan lidah Indonesia Nah ini lidah Indonesia Yang creamy Dengan produk kopi Dan Dan susu yang ada di Eropa Nah ini bener juga ini ya Diaspora Indonesia Yang tinggal di Eropa Kopi disini Kurang Tampol mas Ini salah satu yang Karena kalau kita lagi Kompetisinya di Eropa Atau negara yang ada Musim dinginnya Ini salah satu yang kita Pikirin juga Sebagai kompetitor Karena beda ini ya Iya karena biasanya Kalau lagi musim dingin Makanan sapinya berubah Sehingga kualitas susunya Juga berubah Makannya biasanya Susu disana Gak se creamy Di Asia Di Asia Asia negara lah Atau negara-negara yang panas gitu Kalau disini lebih stabil Karena yaudah Udaranya segitu-segitu aja Cara ngakalinnya adalah Tanya netizen emang gak ada Kalau cuma mau susu doang Bukan dikasih creamer Atau apa gitu ya Kalau mau cuma susu aja Itu bisa dikonsentrasikan Dikonsentrasikan Kadar Si kadar airnya dikeluarin lah gitu Supaya rasanya lebih konsentrasi Caranya adalah Dengan dimasak sedikit susunya Jadi Biasanya kita masak Sekitar Satu sampai dua jam Tapi temperaturnya Mesti dijaga gitu ya Lama ya bro ya Karena kalau saya pakai 60 derajat doang gitu Jadi pelan-pelan Di evaporate Supaya Yang tadinya misalnya Satu liter Jadi cuma 700 ml Jadi Kadar air baru kurang tuh 30% Nah ini Susu ini rasanya Akan lebih creamy Lebih manis Lebih gurih Dibandingkan kalau susu yang biasa Kalau mau susu doang Tapi kalau mau cara gampang Yaudah beli aja Cream taro gitu Nah itu jawabannya Apakah tiap hari kamu Bikin kopi? Ini pertanyaan Tiap hari bikin kopi enggak? Oh enggak Karena kopi yang paling enak itu Kopi yang dibuatin orang lain Misalnya Makan berisah Berisah dunia Ini mengaku itu ya Karena kalau kopi bikin sendiri Mau se-mindful apapun kita gitu ya Selalu ada aja yang pengen dikulik Ah tadi gue kurang ini nih Oh ini bisa dikulik Malah mengkritisisasi gitu Kalau pesen dateng ya Udah tinggal diikmatin aja gitu kan Setelah kamu juara Adakah orang yang manggil kamu Hanya untuk bikinin kopi dia? Pribadi sih belum sih ya Belum ya Belum sih Belum ada yang kayak Oh misalnya kayak private chef Presiden gitu ya Tapi boleh Pastinya sih diundang Untuk merasakan kopi bikinanmu Itu belum ya? Belum loh Untuk Secara pribadi sih belum Tapi ada beberapa Misalnya podcast Atau acara Masa ya ada lah yang bikin kopi gitu ya Masa ya kita gak ada kopi Kalau perkembangan Atau pertumbuhan ya Bisa dikatakan pertumbuhan Industri kopi di Indonesia Menurut pandanganmu gimana? Sangat menarik Karena Indonesia itu negara Mungkin bukan satu-satunya Tapi salah satu dari Sangat sedikit negara produser kopi Yang mengkonsumsi kopinya sendiri juga Gitu Oke Jadi Biasanya karena negara-negara produksi kopi itu Biasanya kecil Apalagi negara-negara sentral Amerika Atau Afrika gitu ya Mereka kecil Dan penduduknya Gak mampu untuk beli Kopi yang Secara Great Setara dengan ekspor Atau bahkan yang lebih bagus dari ekspor Rata-rata belinya Sasetan gitu Maksudnya yaudah Sisa-sisanya aja Jadi yang bagusnya dikirim Yang sisa-sisanya Dijadikan kopi instan Apa di Tubruk aja gitu kan Nah di Indonesia karena Pertumbuhan ekonominya lumayan sebanding Dengan pertumbuhan Volume produksi kopinya Jadi kita bisa menyerap nih Bahkan kadang-kadang Yang Lebih bagusnya Yang produksi kopi paling bagusnya Karena biasanya Skalanya lebih kecil gitu ya Untuk di ekspor kurang kan Volumenya Justru ya diserapnya di dalam negeri Jadi Yang dari segi Specialty-nya ada Yang paling bagusnya ada Tapi dari segi yang mass market-nya Kan sekarang banyak banget Es kopi susu gitu Yang Mungkin dari tahun berapa 2015-2017 Booming Sampai sekarang itu yang Meng-drive Si Pertumbuhan industri kopi Banyak sekali justru ya Beberapa tahun terakhirnya Banyak bermunculan kan Kopi 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 shop Semua segmen ada gitu Jadi Untuk yang mass market ada Yang Di Dominasi es kopi susu Atau bahkan lebih murah Murah-murah ada Tapi yang experience base Itu setelah covid Justru naik juga gitu Oh iya Ya lumayan lucu sih Karena Menurut saya Karena waktu covid Orang-orang yang biasanya Ngopi Di Luar Mau gak mau harus bikin di rumah kan Ya Nah karena bikin di rumah Mereka belajar lah Teknik-teknik Jaduh di rumah gitu kan Seduh manual Ini bikin mesin kopi sendiri Ya mesin kopi Atau dalbona Seduh manual Seduh manual gitu kan Nah begitu mereka balik lagi setelah covid selesai Mereka kangen dengan experience nyuduh kopi di rumah yang lebih intimate Yang lebih spesial gitu Makanya banyak sekarang Salah satunya saya bikin Cafe yang Mungkin tempat duduknya cuma 4 Cuma 6 Tapi lebih Isilanya slow bar lah gitu Atau makase style Yang udah orang dateng Disitu bisa sejam Ngobrol sama baristanya Terus dijelasin ini kopinya dari sini Dari sini gitu Jadi Untuk semua segmen di Indonesia ada Ya itu ini ya Ambience yang Lebih intimate gitu ya Ya Itu kalau gak salah Cafe mu di BSD ya Iya ya Oma Cafe namanya Oma Cafe Kapan-kapan kita Mampir sana ya Silahkan Iya itu Kita bikinnya Gimana caranya Supaya memberikan experience Menggunakan kopi Ya sebagai kendaraan aja Untuk bercerita sebenarnya Tapi mesti Appointment dulu berarti Sebenarnya walk-in juga bisa Cuman ya Direkomendasikan Booking karena kecil Cuman ada Kalau kita ada 8 tempat duduk Di BSD Di BSD Deket Aion gitu berarti Di daerah sana Ya 5 menitan dari Aion Deket Kubik Oh deket Kubik Oke oke Saya tau soalnya Mama saya tinggal disana Sama kakak saya gitu Daerah Cisauk Oke Cisauk ya Aion belakang gitu Kapan-kapan nanti saya mampir sana Silahkan Tren apa yang kamu lihat Ketika Marak ini Coffee industry Hmm Mungkin yang paling Ada beberapa Kalau Dan semuanya bertumbuhnya Di saat yang bersamaan Lucu juga Iya Langsung Banyak orangnya Banyak Segmen marketnya Mungkin kalau di Pulau Jawa Secara Ekonomi mungkin lebih Mampu untuk Buang powernya lebih tinggi Tapi juga Secara Literasi Coffee Juga lebih tinggi Biasanya Tidak selalu Tapi Mungkin secara volume orang Lebih banyak lah Makanya Banyak nih Bermunculan si Slowbar Atau Omakase style Cafe tadi Tapi banyak juga Di kota-kota lain Dan di Jakarta Yang Es kopi susu Tapi Misalnya lebih murah Gitu kan Ya Apakah itu dengan Menggunakan kopi yang Lebih sedikit Atau kualitasnya Direndahkan Karena gak semua orang Butuh minum kopi Paling mahal Satu dunia Setiap hari Jadi Trendnya sih Banyak ya Ada yang Di Satu Spektrum yang Paling experience Based Ada satu Spektrum lagi Yang sangat Aksesibel Untuk siapapun Apakah itu Melalui Price point Apakah itu Melalui Delivery service Apakah itu Melalui pick up Jadi Semuanya ada Dan Ini Menurut saya sih Golden iranya Industri kopi Saking Golden iranya Kita sampai ditunjuk Jadi Tuan rumah Untuk Salah satu Kejuaraan dunia Tahun depan Nah Ini mungkin info Yang menarik sekali Membanggakan Buat Indonesia Karena lumayan lama Pitchingnya Ini kayak Pitching piala dunia Tahun depan Jadi bisa dikan Tuan rumah May 15 Sampai 17 May 15 Sampai 17 Tahun 2025 Tahun 2025 Kita jadi Tuan rumah World Brewers Championship Jadi World Brewers World Brewers Cup lah Ini yang Manual brew Seduh manual Oh yang itu Capang itu ya Capang khususnya itu Salah satu alasannya Karena di Indonesia Banyak sekali Orang-orang yang Seduh di rumah Banyak home brewer Jadi Kita ditunjuk Sebagai World Brewers Cup host Karena Banyak orang Banyak orang Animonya tinggi Dan Kita akan jadi Yang pertama Di Asia Tenggara Untuk jadi host Acara Kejuaraan Coffee ini Kita sama-sama doain Semoga beneran Beneran lancar Udah Udah confirm Udah confirm Udah datangan Di Senayan Ntar Ininya Acaranya Jadi Oh di Jakarta Ya Di Jakarta Excited banget World Barista Champion Kamu What is next plan What is your next plan Udah mentok Udah dunia Mentok di kejuaraan Itu Di hidup ya Mungkin masih Di hidup masih banyak Tapi Untuk sampai saat ini 10 tahun kompetisinya Jadi Tugas saya Sebagai World Barista Champion Sebenarnya gak ada tugas formalnya Tapi Di Rules and Regulation Ada Kalau jadi World Barista Champion Kita harus jadi Ambasador Coffee Specialty Jadi Tugas saya adalah Menyebarkan Berita tentang Coffee Specialty ini Ke seluruh dunia Dulu tuh Indonesian Barista Champion Ya tanggung jawabnya Indonesia sekarang Tanggung jawabnya Agak lebih besar Sampai yang Baru nanti datang Tahun depan Oktober 2025 Akan ada yang baru Tapi yang gak kelar juga sih Setelah itu Jadi Tahun ini saya akan Stop and smell the flowers Dulu nih Menikmati Momen yang Udah dikerjain Selama 10 tahun Gitu kan Terus Mudah-mudahan Bisa Menginspirasi Teman-teman di Indonesia juga Untuk jadi World Barista Champion berikutnya Karena dulu Waktu saya masih awal Jadi barista Baby barista Istilahnya gitu ya Waktu masih Barista baru mulai Saya terinspirasi Dengan tokoh-tokoh Barista-barista yang udah jadi Jari dunia Yang merubah hidupnya Melalui kejuaraan Cuman Gak ada representasinya Dulu gak ada orang Indonesia Ada lah orang Asia Satu dua Dan masih terasa jauh Masih terasa jauh banget Dan 10 tahun Secara karir sebenernya gak jauh-jauh banget ya Banyak orang Kalau ditekunin karir 10 tahun Ya pasti Jadi Sesuatu lah gitu ya Nah mudah-mudahan dengan Platform-platform yang dipinjamkan ke saya ini Saya bisa menginspirasi teman-teman di Indonesia Yang mudah-mudahan mulai Perjalanannya sekarang Mudah-mudahan gak 10 tahun lagi Karena udah banyak resource-resource yang Bisa dengan mudah didapatkan Supaya mereka bisa merubah hidupnya sendiri Dan merubah hidup orang lain yang Kalau Kalau di Isla Vanes Compound interest gitu ya Ya Jadi kayak Menggunung gitu Menggunung gitu ya Mungkin inspirasinya satu orang Tapi bisa jadi Seribu Bisa jadi 10 ribu Bisa jadi senjuta Jadi buat teman-teman yang baru Menekuni ya Kopi atau barista awal Tidak perlu berkecil hati ya Enggak lah Karena Ya dulu world barista champion pun Awalnya cuci piring gitu Bahkan dulu jadi doorman Benar Jadi Dan itu Cerita yang Hampir semua world barista champion Pernah ngalamin Semuanya yang mulai aja Di mana Dicuci piring Karena yang mulai barista Pasti gak bakal langsung disuruh bikin kopi Pasti awalnya Antara Apa Piling orange gitu ya Ngupas jeruk atau cuci piring gitu Jadi Ya Bahkan teman-teman yang mungkin Di luar bidangnya kopi Juga masih punya kesempatan untuk Bisa menekuni kopi gitu ya Ya Pastinya Oke Walaupun mungkin bukan sebagai barista Competitor Tapi Di rumah Waktu bikin kopi Pakai 5 menit itu Untuk dinikmati Dan juga Intensional terhadap apa Yang ada di depan mata Dan Memang kopi terena Ada kalahnya Dibikin Dibikin orang Dibikin orang Thank you for being Thank you Thank you for having me Mungkin ada satu dua hal yang ingin disampaikan ke teman-teman Di sempatan ini Mungkin tadi udah di cover Tapi Mau ditekankan lagi bahwa kopi ini Ini air sih Tapi Biasanya segelas kopi itu Mempunyai kuasa untuk menjadi Agent of change Jadi agen perubahan Jadi Kalau kita Lagi bikin kopi Atau lagi minum kopi Harus sadar bahwa ini Punya banyak power Jadi jangan dianggap enteng Dan Satu cangkir saja pun Itu bisa Membawa perubahan yang berarti di hidup Masing-masing Thank you Terima kasih Canggir kopi Ternyata banyak Komponen Banyak aspek yang berada disitu Ya Nah ini Kalau di Pulina Selaras Di segmen terakhir Itu ada pembacaan surat Miki Jadi Surat ini ditulis oleh Temen Yang Aku ajak ngobrol Di Pulina Selaras Tapi anonim Jadi kamu gak tau Dari siapa Episode berapa Gak tau Silahkan Itu ada Surat Ya Silahkan dibaca Oh Suratnya pendek Iya Oke Jadi Gak ada namanya Anonim Hari ini mungkin Tidak baik-baik saja Tapi yang pasti Besoknya pasti ganti hari Tetap chill aja Emoji Senyum Melet Itu saja Itu saja Tidak ada pesan tersembunyi Singkat pada jelas Tapi semoga selaras Iya Dan juga selaras Buat teman-teman Terima kasih teman-teman Udah nonton dari awal Sampai akhir Semoga obrolan kami Bisa membantumu Menyatakan mental Dan memulihkan batik Semoga kita semua Bisa menerima Kenyataan sahabatnya Ya Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima